Jumpa lagi teman-teman di channel ATL Indonesia Kita bahasan kali ini kimia klinik 1 Ya kan Glukosa darah Di channel ATL Indonesia Media informasi dan pembelajaran online Bagi ATLM di Indonesia Terutama ini saya requestkan untuk Siswa-siswi SMK ATLM Dan juga mahasiswa-mahasiswi TLM Diploma 3 atau Diploma 4 Tentang glukosa darah Mari kita bahas materinya sebagai berikut Kita bahas dulu dengan mulai dengan glukosa Glukosa adalah monosaccharida dari aldehyde Dengan rumus kimia C6H12O6 Jadi kalau sudah kita tahu C6H12O6 ini sebenarnya adalah Hexosa Namun lebih di kita fokuskan ke glukosa Walaupun yang lain-lain sebenarnya C6H12O6 Misalnya galaktosa Satu-satunya gula penting dalam darah dan tubuh Merupakan produk utama dari metabolisme karbohidrat Sangat berperan dalam pebentukan energi utama dalam tubuh Nah ini glukosa kan satu-satunya ya Glukosa dengan berat molekul BM Ya kan 180,18 Dan adalah Hexosa Hexosa ini adalah monosaccharida yang mengandung 6 atom karbon Jadi 6 C Dari daerah sepancaran Hexosa Dia ini adalah memiliki 6 C Dia adalah merupakan sebuah aldehyde Kita melihat gambarnya sebagai berikut Mengapa aldehyde? Karena dia ada gugusnya Gugus aldehyde nya Nah ini adalah gambarnya Jadi ada gambar macam-macam Ada gambar secara struktur kimia Ada yang gambar secara apa namanya Seperti ini bola-bola seperti ini Kita lanjut teman-teman ke glukosa Glukosa merupakan aldehyde Gugusnya adalah dengan adanya CHO Ini adalah gugus aldehyde pada ujung dari rantai karbonnya 5 karbon dan 1 oksigennya Membentuk cincin viranosa Cincin viranosa ini adalah membentuk melingkar Bentuk paling stabil untuk aldosa berkarbon 6 Kemudian tiap karbon terikat pada gugus samping Hidroksil ada OH nya Dan hidrogen kecuali atom kelimanya Yang terikat pada atom karbon ke-6 di luar cincin Membentuk suatu gugus CH2OH Struktur cincin ini berada dalam kesetimbangan Dengan bentuk yang lebih reaktif Yang proporsinya 0,0026% pada PH7 Nah kita bisa lihat gambarnya seperti ini Ini adalah bentuk viranosa Cincin viranosa Nah sementara ini adalah bentuk yang struktur pada umumnya Yang biasa Nah kita bisa melihat nanti Letak OH itu penting Di kanan di kiri Ada yang di kanan bersilang kanan kiri Kanan kiri ada yang hanya di kanan saja Ada yang di kiri kiri saja Ini akan berbeda namanya Nah kalau untuk glukosa seperti ini ya Aldehyde nomor 1 Nomor 2 C nya itu OH nya sebelah kanan Nomor 3 OH nya sebelah kiri Nomor 4 OH nya sebelah kanan Nomor 5 sebelah kanan Nomor 6 sebelah kanan Ini adalah glukosa Kita lanjut Ke metabolismenya Karbohidrat dalam tubuh berasal dari makanan Dapat berupa folisacarida Seperti pati Atau disacarida berupa gula Atau juga monosacarida Baik dari makanan atau minuman Atau impus pada penderita yang rawat inap Jadi rawat inap ini dapatnya dari impus Misalnya D5 Dextrose 5% Amilasa saliva Merubah amilum Empatian Misalnya kita makan nasi Menjadi dextrin alpha Maltotriosa Maltosa Lalu maltosa ini adalah Dua glukosa dapatnya Pencerahan terakhir dengan merubah Semua disacarida menjadi monosacarida Dan merubah monosacarida Yang lain menjadi glukosa Seperti ilustrasi saya buat seperti ini Amilum Kemudian dextrin alpha Maltotriosa Maltosa Maltosa dipecah menjadi Dua buah glukosa Sementara sukrosa Terdiri dari Glukosa Dan fructosa Fructosa diubah menjadi glukosa Kalau laktosa Itu adalah terdiri dari Galaktosa Dan glukosa Galaktosa diubah nanti menjadi glukosa Dan ravinosa Nanti diubah juga menjadi Glukosa Nah itu lanjut Kita pindah ke Metabolisme Karbohidrat Nah Metabolisme Karbohidrat ini Yang pertama Saluran pencernaan Yang terjadi Yang kedua Di sirkulasi darah Yang ketiga Di hepar Yang keempat Di jaringan Kita bisa melihat di sini Karbohidrat Di gastro Instratractus Itu Karbohidrat diubah menjadi Glukosa Proctosa Dan galaktosa Kemudian diserapkan Ketiga-tiganya ini Masuk peredaran darah Nah dimasuk peredaran darah ini Dia diubah menjadi Sebentuk tunggal Yaitu hanya glukosa Glukosa Bisa disimpan sebagai glikogen Atau diubah menjadi Ini namanya adalah Glikogenesis Pembentukan glikogen Dari glukosa Lalu bisa diubah menjadi Lemak Dalam bentuk Triglycerida Nanti disimpan Nah triglycerida ini Bisa dirombak Menjadi gliserol Lalu Gari gliserol Asam amino Laktat Ini bisa diubah Menjadi bentuk glukosa Melalui proses Glukoneogenesis Nah Bisa juga glikogen Dipecah Di dalam hati Melalui Glikogenolisis Nah di dalam darah ini Adalah Bentuk stabil Antara keseimbangan Pembentukan Dan perombakan glukosa Jadi ada keseimbangan Antara Glikogenolisis Glukoneogenesis Dan glikogenesis Ya kan Itu di Sistem circulation Nah disikulasi ini Da glukosa Di metabolisme Lebih lanjut Dengan bantuan ATP Nah Di dalam sel Terbentuk nanti CO2 dan H2O Dan NRG Itu di Veriferal tisu Ini maksudnya Seperti ini Di penjelasan Di gambar Oke lanjut Kita lihat disini Saluran cerna Itu karbohidrat Enzim Glukosa Ini kan Yang sama Seperti tadi juga Glukosa darah Kemudian masuk Ke dalam darah Ya kan Dengan bantuan Insulin Dia berubah menjadi Glukosa menjadi Glukogen Lalu ada juga Nanti sebagian Diubah menjadi Virufat Masuk ke Siklus Kreb Di siklus Kreb ini Untuk membentuk Energi Bisa juga Lemak Masuk ke Siklus Kreb Tapi bisa juga Dari siklus Kreb Di fosforilasi Oksidatif Bisa juga Menghasilkan Energi Jadi kalau kita Melihat disini Adalah Glukosa masuk Sel Itu dibantu Oleh insulin Untuk Mendapatkan Energi Karbohidrat Dalam saluran Cerna Dibah menjadi Glukosa Diasorpsi Dalam darah Dengan mengaruh insulin Dibah menjadi Glukogen Atau Untuk masuk Siklus Kreb Untuk Prosperilasi Dan Oksidatif Dan Energi Berupa Panas Nah seperti ini Penjelasan Untuk Metabolismenya Tubuh Mendapatkan Bagian terbesar Dari energinya Dengan Perombakan Oksidatif Glukosa Sebagian Hasil Pertengahan Metabolisme Glukosa Menyusun Asam Pilupat Laktat Dan Asetil Koenzim A Asetil KoA Kemudian Jika glukosa Dioxidasi Total Terjadi CO2 Air Dan Energi Yang disimpan Sebagai Pospat Berenergi Tinggi Yaitu Adenosin Triphosphat Atau ATP Bila Tidak Dirombak Maka Glukosa Disimpan Dalam Hati Atau Otot Sebagai Glikogen Yang Satu Polimer Tersusun Atas Banyak Glukosa Ini Teman-teman ATLM Seperti ini Bila tidak Dipakai Udah Diperjadikan Polimer Aja Tapi Kalau Untuk Energi Dipecah Total Apabila Apabila Tubuh Tidak Mencukupi Glukosa Atau Glikogen Maka Tubuh Akan Men Sintesis Glukosa Dari Asam Lemak Dari Lemak Atau Dari Asam Amino Berasal Dari Protein Ini adalah Glukoneogenesis Oleh Sebab Itu Muncullah Istilah Pertama Glukoneogenesis Neo Ini kan Bukan Dari Dia Jangan Yang Lain Pembatukan Glukosa Dari Jad Bukan Dari Karbohidrat Tetapi Berasal Dari Lemak Dan Protein Glukoneogenesis Glikolisis Pemecahan Glukosa Menjadi Senyawa Lebih Kecil Membutuh Asam Laktat Atau Virufat Tergantung Aerof 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 Virufat Nanti Kondisi Ini Terjadi Bila Darah Didiamkan Lebih Dari Dari Dua Jam Maka Sel Darah Akan Memecah Glukosa Nanti Ini Adalah Aerof Mungkin Terbentuk Laktat Nanti Glikogenesis Proses Pembentukan Glukogen Dari Glukosa Dengan Bantuan Enzim Dalam Hepar Kalau Asis Berarti Pembentukan Kemudian Glikogenolisis Glikogen Dipecah Lisis Ini Dipecah Proses Pemecahan Atau Pengurayan Glikogen Menjadi Melukul Glukosa Kita Pindah Ke Metabolisme Glukosa Darah Oleh ATP Dengan Bantuan Enzim Hexokinase Diubah Menjadi Glukosa 6 Pospat G6P Dengan Rejian Sebagai Berikut 3-5 Disimpan Sebagai Glikogen Dalam Hepar Dan Otot Kemudian 30-40 Persen Dibongkar Menjadi Molekul Molekul Trikarbon Dan Disimpan Sebagai Lemak 55% Akan Dioxidasi Menjadi Energi Tenaga Dan Panas Sehingga Terbentuk H2O Dan CO2 Sisanya Membentuk Asam-asam Amino Untuk Pembentukan Protein Nah Kita Pindah Ini adalah Skemanya Seperti ini Teman-teman Secara Ringkasnya Terjadi Di hati Di darah Dan Di otot Ini adalah Kestimbangan Yang terjadi Jadi Glikogen Glukosa Terjadi Kestimbangan Di hati Kemudian Oleh Di Dengan ATP Kemudian Pirufat Livit Kemudian Sterol Kolesterol CO2 H2O Kemudian Bila darah Tadi kan Diubah Semuanya Bentuk Dari Proktosa Glukosa Glukosa Ini Menjadi Tunggal Yaitu Glukosa Ada juga Glukosa Bisa Ditambah Dengan Posporilasi Laktat Kalau di otot Glukosa Disimpang sebagai Glukogen Atau Dipecah Atau Dengan Diposporilasi ATP Itu Pirupat Laktat ATP CO2 Dan H2O Jadi pada umumnya Hampir mirip-mirip Seperti itu Teman-teman Nah dari sini Kita bisa menghitung Teman-teman Jumlah ATP Yang dihasilkan Dari Satu Biji Glukosa Pertama ATP Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Teman-teman Sembilan ATP Berdasarkan Gambar Tadi Reaksi Tadi Nah Jadi disini Glukosa Termasuk Dapat Membuat Jat Berenergi Tinggi Walaupun Nanti Juga Bisa Dilakukan Dengan Asam Lemak Kita Pindah Teman-teman Ke Pankreas Di sebelah Ini Ada kita Gambar Pankreas Teman-teman Ya kan Pankreas Adalah organ Penting Yang berperan Dalam Metabolisme Karbohidrat Lemak Dan Protein Terdiri Dari Dua Bagian Bagian Exocrine Yang warna Biru Gambar warna Biru Itu Panah Warna Biru Yang Mengeluarkan Enzim Enzim Pencernaan Seperti Amilase Lipase Dan Lain-lain Kemudian Yang kedua Bagian Endocrine Yang Mengeluarkan Hormon-hormon Yaitu Insulin Dan Glukagon Kita Lihat Gambarnya Dulu Secara Besar Itu Adalah Pankreas Pankreas Ini Sel-sel Yang Kelihatan Jarak Jauh Tadi Kita Perbesar Nah Yang Warna Ungu Ditunjuk Warna Biru Itu Adalah Exocrine Bagian Oxocrine Nah Yang Penting Kita Bahas Adalah Yang Di Warna Biru Muda Ada Tunjuk Warna Merah Itu Adalah Ada Dua Sel Isinya Ada Sel Alpa Itu Menghasilkan Glukagon Jadi Sekresi Glukagon Nanti Apabila Yang Berwarnanya Itu Biru Muda Itu Sel Beta Warna Ungu Sel Alpa Yang Warna Biru Sel Beta Biru Laut Jadi Mengsekresi Insulin Dan Glukagon Yang Beta Sel Insulin Sementara Yang Alpa Glukagon Seperti Itu Teman Teman Konsepnya Kita Pindah Ke Hormon Insulin Hormon Utama Yang Mempengaruhi Naik Turunnya Kadar Glukosa Darah Insulin Dan Glukagon Insulin Dihasilkan Sel 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 Beta Pulau Langer Han Yang Seperti Gambar Tadi Insulin Bekerja Dengan Cara Meningkatkan Pemasukan Glukosa Dan Kalium Kedalam Sebagian Besar Sel Jadi Insulin Ini Pintu Gerbang Membuka Pintu Gerbang Sel Supaya Glukosa Masuk Yang Kedua Merangsang Sintesis Glikogen Di Hati Dan Otot Ketiga Mendorong Perubahan Glukosa Menjadi Asam Kemudian Yang Keempat Meningkatkan Sintesis Protein Sebagian Dari Residu Metabolisme Glukosa Dan Yang Terakhir Secara Keseluruhan Epek Hormon Ini Untuk Mendorong Penyimpanan Energi Dan Meningkatkan Pemakaian Glukosa Kita Lanjut Lagi Ke Hormon Insulin Hormon Yang Dikeluarkan Sel Beta Pankreas Yang Berperan Dalam Metabolisme Fungsi Insulin Adalah Menormalkan Kadar Glukosa Dalam Tubuh Melalui Proses Tinggi Insulin Menurunkan Begitu Tinggi Insulin Menurunkan Glikogenesis Hati Dan Otot Dibentuk Glikogen Yang Kedua Aptek Glukosa Oleh Jaringan Verifer Dan Oksidasi Glukosa Nah Hormon Insulin Berperan Sebagai Anak Kunci Anak Kunci Seperti kita Membuka Pintu Membuka Pintu Sel Untuk Memasukkan Glukosa Kedalam Sel Atau Jaringan Jadi Betapa Pentingnya Insulin Lanjut Bila Bila Hormon Insulin Tidak Ada Maka Glukosa Tidak Dapat Masuk Kedalam Sel Dan Tetap Berada Dalam Pembuluh Darah Karena Tidak Dipakai Maka Kadar Glukosa Darah Akan Naik Jadi Naik 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 Berdasarkan Dari Pencernaan Kita Bisa Milihat Gambarnya Sebagai Berikut Untuk Hormon Insulin Ada Disitu Kebesarkan Gambar Ini Pankreas Pankreas Ada Duk Ada Delta Cell Red Blood Cell Pankreatic Acini Ini Ada Sel Beta Yang Warna Biru Biru Sel Alpha Yang Berwarna Biru Tua Sementara Yang Delta Sel Warna Ungu Kita Pindah Lanjut Ke Insulin Insulin Itu Adalah Hormon Yang Diproduksi Jadi Ada Tahapan Tahap Pro Insulin Itu Terdiri Insulin Dan CPF Tidak Jadi Insulin Ini Dalam Bentuk Mentah Dalam Bentuk Apa Pro Insulin Pro Insulin Dikeluarkan Kemudian Oleh Hormon Dipotong Menjadi Dua Bagian Bagian Pertama Itu Namanya Insulin Bagian Kedua Adalah Residunya Berbentuk Huruf C Namanya C-Peptida Nah C-Peptida Inilah Nantinya Residunya Ini Menggambarkan Kadar Insulin Di Dalam Tubuh Bila Diukur C-Peptidanya Normal Berarti Insulin Normal Bila C-Peptidanya Rendah Sekali Atau Tidak Ada Insulin Rendah Karena Dia Bagian Dari Pro Insulin Nah Bagaimana Kerja Insulin Kita Lihat Di Gambar Berikut Ini Insulin Memiliki Epek Kerja Pertama Dia ada Stop Ada yang Go Jadi Men-Stop Glikogenesis Men-Stop Glikogenolisis Men-Stop Livolisis Men-Stop Ketogenesis Men-Stop Proteolisis Jadi Dia Stop Semuanya Pemecahan Lemak Pembentukan Keton Pemecahan Lipid Kemudian Glikogenolisis Dan Glikogenesis Kemudian Dia akan Go Sebanyak Lima Go Pertama Yaitu Aptek Glukosa Oleh Apa Namanya Otot Dan Adiposa Jaringan Adiposa Yang kedua Melakukan Proses Glikolisis Yang ketiga Go Untuk Glikogen Sintesis Membentuk Glikogen Kemudian Yang keempat Mem-Sintesis Protein Dan Kelima Aptek Ion Terutama Kalium Dan Pospat Nah Kita pindah Lawannya Dari insulin Adalah Glukagon Hormon Glukagon Glukagon Dihasilkan Oleh Sel-sel Alpa Pulau Langerhan Itu Susunan Peptidanya Pada Gambar Di Sebelah Meningkatkan Sintesis Protein Dan Menstipulasi Glikogen Olisis Pengubahan Glikogen Cadangan Menjadi Glukosa Jadi Dipecah Glikogen Menjadi Glukosa Dalam Hati Ia Membalikan Epek-epek Insulin Sasaran Kerja Glukagon Yaitu Hepar Melalui Reseptor Spesifik Memberan Adenilat Siklase Atau C-A-M-P C-M-A-P C-M-A-P Fosforilasi Jadi Fungsi Glukagon Meningkatkan Kadar Glukosa Dalam Tubuh Bila Tubuh Kekurangan Glukosa Melalui Proses Glikogenolisis Glukoneogenesis Uptek Glukosa Oleh Jaringan Forever Diturunkan Ini Dalam Kondisi Kita Kelaparan Tidak Masukan Glukosa Yaudah Glukagon Dikeluarkan Untuk Memecah Glikogen Cadangan Menjadi Glukosa Seperti itu Kita Pindah Ke Aspek Laboratorium Teman Kita Lihat Kadar Glukosa Darah Puasa Memberikan Kesan Paling Baik Tentang Homeostasis Kesimbangan Secara Keseluruhan Penetapan Paling Sering Dilakukan Dengan Puasa Nilai Posperandial 2 jam Sesudah Makan Atau Setelah Pemberian Beban Glukosa Mencerminkan Respon Metabolik Atas Pembebanan Karbohidrat Dalam Keadaan Puasa Kadar Glukosa Dalam Darah Arteri Vena Dan Gaviler Sama Tingginya Namun Setelah Makan Kadar Dalam Pena Lebih Rendah Daripada Dalam Darah Arteri Atau Kaviler Ini penting Teman-teman Sebagai Konsep Kemudian Kita masuk Ke aspek Laboratorium Selanjutnya Yaitu Serum Atau Plasma Harus Segera Dipisahkan Dari Sel-sel Darah Sebab Eritrosi Dan Lekosi Dalam Darah Akan Merombah Glukosa Untuk Metabolismenya Walaupun Telah Diluar Tubuh Jadi Saat kita Ngambil Darah Darah Didiamkan Satu jam Dua jam Maka Glukosanya Dimakan oleh Eritrosi Dan Lekosid Sehingga Lebih Rendah Darah Yang berisi Banyak Lekosid Secara Artificial Menurunkan Kadar Glukosa Misalnya Lekosidnya 40.000 Ini Akan Mampu Menurunkan Kadar Glukosa Nanti Dibandingkan Lekosi Cuma 4.000 Atau 5.000 Yang Ketiga Pada Suhu Lemari Es Kadar Glukosa Dalam Serum Tetap Sama Sampai 24 Jam Tanpa Kontaminasi Bakteri Dapat Pertahan Lebih Lama Lagi Jadi Bakteri Hampir Semua Bakteri Dan Rata-rata Bakteri Semuanya Hobi Memetabolisme Glukosa Jadi Kalau Adanya Bakteri Bakteri Akan Memetabolisme Glukosa Jadi Bakteri Kontaminan Berbahaya Jadi Akan Menurunkan Kadar Glukosa Nah Kita Lanjut Ke Aspek Laboratoria Nomor Tiga Yaitu Darah Vena Adalah Jenis Spesimen Yang Dianjurkan Untuk Pemeriksaan Glukosa Darah Meskipun Demikian Pada Bayi Dan Keadaan Sukar Mendapatkan Darah Vena Maka Dapat Digunakan Darah Kaviler Kadar Glukosa Darah Kaviler Lebih Tinggi 7-10% Teman-teman Kaviler Lebih Tinggi 7-10% Daripada Kadar Glukosa Darah Vena Ini teman-teman Misalnya Di Kaviler Itu 100 Ya kan Berarti Kalau di Vena Lebih rendah Karena Lebih tinggi Mungkin Di Vena 98 Kalau Di Vena 100 Di Kaviler Mungkin 102 Atau 103 Ya kan Perbedaan Ini Pada Keadaan Puasa Dapat Diabaikan Hanya 2-3 Miligram Per DL Namun Pada Keadaan Habis Makan Perbedaan Dapat Mencapai 20-30 Miligram Per DL Kita Lanjut Teman-teman Ke Aspek Laboratorium Yang Nomor Empat Kadar Glukosa Dalam Darah Akan Berkurang Sesuai Dengan Berjalannya Waktu Karena Glukosa Digunakan Untuk Metabolisme Sel-sel Darah Dan Bakteri Jadi Hati-hati Menyimpan Darah Yang Akan Diperisa Glukosa Bila Didiamkan 1 jam Turun 2 jam Turun 3 jam Lebih Turun Lagi 4 jam Lebih Turun Lagi Pemerisaan Glukosa Sebaiknya Dilakukan Kurang Dari 1 jam Setelah Pengambilan Darah Pada Suhu Kamar Jadi Disarankan Segera Setelah Dilakukan Pengambilan Segera Di Diperiksa Setidaknya Kurang Dari 1 jam Dengan Proses Kita Melihat Darah Diambil Kemudian Darah Dibekukan Centrifuse Kurang Lebih Setengah Jam Nah Setelah Itu Langsung Diperiksa Harus Kurang Dari 1 jam Serum Ata Plasma Yang Disimpan Pada Lemari S Pada Suhu 4 derajat Celcius Juga Dapat Bertahan Selama 48 Jam Atau 2 hari Penundaan Lebih dari 48 Jam Akan Menyebabkan Penundaan Kadar Glukosa Darah Secara Bermakna Ini Jadi Penundaannya Maksimalnya Hanya 2 hari Di Suhu 4 derajat Celcius Kita Lanjut Bila Pemeriksaan Glukosa Terpaksa Ditunda Maka Pada Darah Utuh Yang Hulblot Kan Harus Diberi NAF Natrium Fluroida Sebanyak 2 mg Per ml Sebagai Pengawet Penghambat Glikolisis Karena Glukosa Dalam Darah Akan Bertahan Dalam Waktu 48 Jam Jadi Misalnya Kalau Kita Menggunakan Darah EDTA Tambahkan NAF Atau Memang Kalau Memang Darah Masih Darah Segar Dari Pasien Lebih Baik Gunakan Antikogulan Atau Tabung Yang Berwarna Tutup Abu Abu Berisi NAF Dan Oksalat Kemudian Bila Spesimen Darah VNA Yang Digunakan Maka Yang Diperiksa Adalah Plasma Atau Serum Sedangkan Bila Menggunakan Darah Kapiler Maka Yang Diperiksa Adalah Darah Utuh Atau Whole Blood Pada Umumnya Seperti Ini Walaupun Boleh-boleh Saja Nanti Divariasi Ini Tergantung Nanti Diboleh Tidaknya Berdasarkan Hasil Penelitian Misalnya Dia Menggunakan Darah Kapiler Tapi Darah Kapilernya Banyak Lalu Dipisahkan Serumnya Atau Plasmanya Dengan Tabung Mikro Hematokrit Nah Kita Lanjut Ke Persiapan Pasien Nomor Satu Persiapan Pasien Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Pemeriksaan Yang Akan Dilakukan Memenuhi Syarat Agar Terjamin Kualitas Dari Pemeriksaan Yang Kedua Hasil Pemeriksaan Dipengaruhi Beberapa Faktor Yaitu Titik Dua Pertama Makanan Dan Minuman Kedua Merokok Ketiga Obat-obatan Keempat Keadaan Demam Kemudian Yang Selanjutnya Kerja Atau Latihan Jasmani Stress Mental Dan Ketaatan Pasien Ini adalah Hal yang Mempengaruhi Lalu Faktor-faktor Tersebut Perlu Diperhatikan Dan Dibakukan Sesuai Dengan Jenis Pemeriksaan Ini penting Karena Nanti Hasilnya Tidak Sesuai Atau Mungkin Rendah Palsu Atau Tinggi Palsu Yang Kedua Pengambilan Spesimen Jenis Spesimen Yang Digunakan Untuk Membarisan Glukos Darah Adalah Yang Pertama Darah Vena Darah Vena Spesimen Yang Diambil Dari Vena Mediana Cubiti Dengan Cara Aseptik Dalam Posisi Duduk Atau Berbaring Bisa Juga Darah Caviller Darah Caviller Spesimen Yang Diambil Dari Caviller Di Bagian Lateral Ujung Jari Jadi Ujung Jari Bisa Jari Tengah Atau Jari Manis Ini Yang Paling Banyak Dipakai Pada Anak Dan Dewasa Atau Daerah Tumit Pada Bayi Jadi Bayi Yang Baru Lahir Atau Bayi Satu Hari Dua Hari Itu Ditumit Kemudian Kita Pindah Ke Spesimen Glukosa Darah Vena Adalah Jenis Spesimen Yang Dianjurkan Untuk Pemeriksaan Glukosa Darah Meskipun Demikian Pada Bayi Dan Keadaan Sukar Mendapatkan Darah Vena Maka Dapat Digunakan Darah Kaviler Nah Lalu Kadar Glukosa Darah Kaviler Lebih 7-8 10% Daripada Kadar Glukosa Dalam Vena Perbedaan Ini Padang Glukosa Diabaikan Ya kan Tadi Ada Juga Kita Bahas Kadar Glukosa Darah Arteri Tidak Berbeda Dengan Kadar Kaviler Di Dalam Kaviler Jadi Tidak Berbeda Arteri Dengan Darah Kapiler Selanjut Kandar Glukosa Dalam Darah Akan Berkurang Dengan Berjalannya Waktu Karena Digunakan Metabolisme Sel-sel Darah Ini Sudah Kita Bahas Oleh Sebab Itu Pemeriksaan Sebelum 1 jam Ya Itu Ini Sudah Kita Bahas Ternyata Double Ya Teman Teman Lanjut Kita Ke Nomor 3 Bila Spesimen Darah Vena Digunakan Maka Diperisad Plasma Serum Sedangkan Menggunakan Wolbert Kapiler Maka Diperisad Darah Utuh Nah Ini Sudah Kita Bahas Juga Ternyata Double Nah Untuk Plasma Darah Vena Ditambah Antikogulan Dicentrifuse Bagian Plasma Yang Terletak Di Bagian Atas Dipisahkan Untuk Diperiksa Jadi Keuntungan Menggunakan Plasma Ini Lebih Cepat Karena Darah Dengan Antikogulan Kita Sentrifuse Sentrifus Tidak Terlalu Lama Cukup 5 Menit Sudah Dapat Plasma Kalau Di Plasma Nah Kalau Di serum Darah Vena Tanpa Penambah Antikogulan Artinya Dibukkan Dibukkan Didiamkan Selama 30 Menit Setelah Beku 30 Menit Disentrifuse Serum Serum Yang Terletak Di Bagian Atas Dipisahkan Untuk Diperiksa Nah Ini Perbedaan Plasma Plasma Cepat Kalau Serum Enggak Lambat Tapi Yang Paling Idean Menggunakan Serum Karena Serum Ini Lebih Jernih Dan Serum Ini Bebas Dari Sel 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 Saya Dalam Artian Itu Adanya Trombosit Atau Hal Hal Yang Lain Dengan Bebas Dari Pibrinogen Dan Protombin Faktor Pembekuan Darah Nah Kita Pindah Ke Metode Pemeriksaan Metode Pemeriksaan Glukosa Darah Dikelompokkan Dalam Dua Jenis Yaitu Metode Cara Kimia Contohnya Metode Ortotolidin Yang Kedua Metode Enzimatik Yaitu Metode Glukosa Oksidase Dan Metode Hexokinase Nah Untuk Metode Teman Teman Bisa Melihat Sebagai Berikut Pertama Metode Samokinelson Membentukan Arsenamolibdat Warna Biru Yang Kedua Folinwu Membentukan Pospamolibdat Warna Biru Kemudian Haggadon Jensen Itu Literasi Yodometri Kemudian Kingslayer Renhot Itu Membentukan Fero Sianida Kalau Ortotolidin Reaksi Kondensasi Dengan Ortotolidin Yang Selanjutnya Geodepa Membentukan Quinone Imin Berwarna Merah Hexokinase Full Enzymatic Kinetic Reaksi Enzymatic Yang Diukur Dan Yang Terakhir Glukostik Ini adalah Geodepa Dan Elektrokimia Sistem Biosensor Nah Untuk Glukosa Oksidase Atau Geod Sebagai Berikut Saat ini Metode Geod Merupakan Metode Yang Paling Banyak Digunakan Pada Pemeriksaan Glukosa Nah Prinsip Kemeriksaan Glukosanya Sebagai Berikut Teman-teman Enzyme Glukosa Oksidase Mengatasi Reaksi Oksidase Glukosa Menjadi Glukonakton Dan H2O2 Seperti reaksi Lalu Penambahan Penambahan Enzyme Peroksidase Dan Aseptor Oksigen Chromogenik Seperti O Dianisid Ya kan Akan Terbentuk Warna Oleh Bantuan Peroksidase Lanjut Kita Pindah Ke Metode Geod PAP Digunakan Enzyme Geod Pada Reaksi Pertama Menyebabkan Sifat Reaksi Pertama Spesifik Untuk Glukosa Khususnya Beta D Glukosa Sedangkan Reaksi Kedua Ini Tidak Spesifik Karena Jad Yang Teroksidasi Dapat Menyebabkan Hasil Pemeriksaan Lebih Rendah Metode Geod Memiliki Akurasi Dan Presisi Yang Baik Karena Enzyme Geod Spesifik Untuk Reaksi Pertama Tapi Untuk Reaksi Kedua Rawat Interferensi Tidak Spesifik Karena Disini H2O2 Yang Setara Dengan Glukosa Yang Akan Diukur Interferensi Yang Bisa Mengganggu Antara Lain Bilirubin Asam Urat Dan Asam Askorban Lalu Kita Pindah Ke Metode Hexokinase Atau HK Metode HK Merupakan Metode Pemeriksaan Glukosa Darah Yang Dianjurkan Reference Metode Oleh WHO Prinsip Ngin Hexokinase Akan Mengkatalisis Reaksi Fosforilasi Glukosa Dengan ATP Membentuk Glukosa 6 Posfat Dan ADP Enjim Kedua Glukosa 6 Posfat Dehrogenase Akan Mengkatalisis Oksidasi Glukosa 6 Posfat Dengan NADPH Jadi Pengukurannya Disini Nanti Adalah NAD Plus Menjadi NADH Pembentukan Disini Yang Kita Melihat Daya Tembus Yang Berbeda Pada Metode Ini Digunakan Dua Jenis Enjim Yang Spesifik Sehingga Hasil Diperoleh Sangat Baik Kelemahan Dari Metode HK Biaya Yang Rreatif Mahal Jadi Metode Ini Rreatif Mahal Karena Menggunakan Enjim Yang Memang Harus Di Ekstrak Dulu Beda Dengan GLD Pub Yang Lebih Murah Nah Kita Pindah Ke Linearitas Dan Interferensi Batas Linearitas Pengukuran Kit Rata-rata Di Semua Kit Adalah 500 Miligram Per DL Rata-rata Bisa nanti Bervariasi Tapi rata-rata Semua kit Reagen Memiliki 500 Miligram Per DL Ini kita Satuannya Satuan Kompensional Kita pakai Miligram Per DL Apabila Lebih Misalnya Kenanya 500 Atau 501 502 Maka Diencirkan Spesimen Serum 2x Atau 3x Menggunakan NACL 0,9% Misalnya 1 tambah 1 Untuk 2x Atau 1 tambah 2 Untuk 3x Lakukan Pengukuran Ulang Ukur ulang Sudah Encirkan Tadi Dan Dikalikan Faktor Pengenceran Misalnya Pengukurannya 502 Kita Encirkan 2x Dapatnya 300 300 Dikali 2 Berarti 600 Nah disini Kita bisa Melihat 600 Selisih antara 600 Dan 500 100 Jadi Seandainya Kita Melihatkan Tadi Cuma 502 Berarti Kurang Lebih Hampir 100 Yang Tidak Terukur Karena Kita Mengencirkan Maka Terukur Yang 100 Tadi Deteksi Terendah 1,6 Miligram Per DL Atau 0,08 Millimol Per Liter Nah ini Penting Teman-teman Deteksi Terendah Mampu Serendah Ini Nilai Kritis Kurang Dari 40 Miligram Per DL Ini Untuk Nilai Kritis Bawah Dan Nilai Kritis Atas Yaitu 700 Atau Di Atas 700 Miligram Per DL Jadi Kalau Ngukurnya Di Bawah 40 Atau Di Atas 700 Adalah Sebuah Nilai Kritis Hemolisis Mempengaruhi Pengukuran Sebaiknya Gunakan Darah Bebas Hemolisis Berapa Hemolisis Yang Dapat Ditoleransi Hemoglobin Di Mengganggu Apabila Di Bawah Masih Ditoleransi Oleh Kit Reagen Tertentu Atau Kit Reagen Yang Ada Setelah Kita Membaca Interferensinya Lalu Apa Lipemia Lebih dari 1200 Miligram Per DL Untuk Triglyceridanya Atau Kolesterolnya Itu Berpengaruh Terhadap Pengukuran Ini Bilirubi Data 10 Miligram Per DL Mempengaruhi Hasil Pengukuran Jadi Kalau Memang Bilirubinya Tinggi Kita Harus Melakukan Pengenceran Serumnya Nanti Pengencerannya Dikalikan Faktor Pengenceran Misalnya Bilirubinya 15 Ya kan Kalau Kita Encerkan Bagi 2 Misalnya Encerkan 2 Kali Kita Bagi 2 15 Bagi 2 Berarti 7 Berarti 7 Tidak Mempengaruh Karena 7 Dibawah Dari 10 Kita Lanjut Lagi Teman Teman Faktor Mempengaruhi Hasil Laboratorium Yang Pertama Obat Obatan Kortikos Kortison Maksudnya Tiazid Loof Diuretik Dapat Menyebabkan Peningkatan Kadar Gula Darah Jadi Hindari Trauma Stres Dapat Menyebabkan Peningkatan Kadar Glukosa Darah Penundaan Pemeriksaan Serum Menyebabkan Penurunan Kadar Glukosa Darah Karena Dimetabolisme Oleh Sel Darah Dan Bakteri Kontaminan Merokok Dapat Meningkatkan Kadar Glula Darah Dalam Serum Aktivitas Yang Berat Sebelum Uji Laboratorium Akan Dapat Menurukan Kadar Glukosa Darah Karena Memang Kita Beraktivitas Maka Akan Menghasilkan Energi Energi Berasal Dari Pemecahan Glukosa Puasa Yang terlalu Lama Melebih 9 Sampai Dengan 11 Jam Maksudnya Terlalu Lama 11 Jaman Itu Tidak Bagus Apalagi 12 Jam Tidak Proporsional Untuk Kadar Glukosa Darah Puasa Dan 2 Jam PP Melewati 2 Jam Jadi Tidak Proporsional Menggambarkan Kadar Glukosa Darah Kemudian Standar Makan Yang Tidak Memadai Setelah Berbuka Puasa Untuk 2 Jam PP Dengan Memakan Sayur Aja Atau Sepotong Roti Tidak Memberikan Peningkatan Kadar Glukosa Yang Bermakna Jadi Memang Kalau Berpuasa Untuk 2 Jam PP Sebaiknya Makan Nasi Yang Cukup Sepiring Nasi Nah Itu Saja Teman Materi Kita Semoga Bermanfaat Selamat Belajar Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Mat Le Pamit Sampai Jumpa Bye Bye